Kutu Rambut Kutu rambut memang sudah terkenal sejak dahulu. Terutama pada anak-anak. Kebanyakan pernah memiliki kutu pada rambutnya. Memang bukan masalah yang besar. Namun tentu saja adanya kutu di rambut membuat kepala kita tidak nyaman karena merasa gatal terus-menerus. Menghilangkan kutu rambut Adanya kutu rambut membawa masalah bagi penderita. Bayangkan saja jika dia harus sering menggaru kepalanya karena merasa gatal. Terutama saat kutu rambut menghisap darah dari kulit kepala. Jika tidak segera di atas, maka kutu rambut bertina yang telah dewasa akan bertelur. Jumlah telur yang dihasilkan oleh kutu bertina dewasa lebih kurang 6 buah telur setiap hari. Bayangkan jika ada 10 kutu rambut bertina dewasa pada kepala anak Anda. Berarti ada puluhan telur siap tetap yang bersarang pada rambut. Biasanya membutuhkan waktu 8 hari untuk telur kutu ini agar menetas. Kenapa kutu pada rambut perlu segera dihilangkan titik? Namanya kutu, dia mampu berpindah-pindah dari satu orang ke orang lain. Anda tidak maukan jika Anda juga ikut tertular memiliki kutu rambut. Jadi sebelum terlambat, jika ada keluarga atau teman Anda yang memiliki kutu, segera bantu dia untuk menghilangkan kutu pada rambut kepalanya. Menolong dia sama dengan menolong rambut Anda. Penyebab munculnya kutu rambut kehidupan kita yang sering berinteraksi dengan alam tentu saja akan berdampak pada kesehatan kita. Gaya hidup kita juga berpengaruh ternyata, bukan saja efek positif yang kita dapat, efek negatif pun juga ikut serta. Salah satunya ialah munculnya kutu di rambut. Lalu apa saja penyebab munculnya kutu rambut itu? Menggunakan sisir yang sama. Waspada jika kamu menggunakan sisir, terutama jika pengguna sebelumnya pernah memiliki masalah dengan kutu. Bisa-bisa telur kutu yang masih tertinggal pada sisir akan berpindah pada kepalamu. Sehingga tidak butuh waktu lama telur akan menetas dan kamu pun selamat memiliki kutu rambut baru. Menggunakan handuk yang sama. Selain sisir penggunaan handuk yang sama dengan penderita kutu rambut juga dapat menjadi sebab penularan telur kutu rambut pada orang lain, jadi mulai sekarang kamu harus lebih hati-hati. Pergunakan handuk pribadi agar lebih aman. Selain itu bukan saja kutu, bisa saja panu atau masalah kulit lain dapat ditularkan dengan barang yang digunakan bersama-sama. Jarang merawat rambut. Rambut merupakan aset berharga banyak orang rela untuk mengeluarkan biaya yang tidak murah, terutama para wanita rambut menjadi mahkota yang sangat ia jaga. Bayangkan jika rambut kamu yang panjang jarang disampu, jarang dibersihkan, sering terkena debu dan polusi. Selain merusak rambut, tentu saja kondisi ini akan menjadi lingkungan yang menyenangkan untuk kutu rambut. Selain ketiga hal di atas, penggunaan barang-barang bersama seperti jilbab, topi pada orang yang pernah memiliki kutu rambut juga bisa menjadi sarana penularan telur kutu. Jadi kamu wajib untuk kelebih hati-hati. Menghilangkan kutu rambut Cara cepat menghilangkan kutu rambut dan telurnya sebenarnya banyak cara mudah untuk menghilangkan kutu rambut, namun karena ketidaktauan kita, maka banyak anak-anak maupun orang dewasa yang memiliki kutu berhari-hari. Bagian yang paling sulit sebenarnya ialah menghilangkan telur kutu rambut. Jika kutu rambut bentuknya lebih besar jadi lebih mudah dihilangkan, sedangkan telur kutu berukuran lebih kecil dan menempel pada rambut, jadi butuh usaha ekstra untuk menghilangkannya. Tidak hanya sebatas menggunakan sampo saja. Berikut ini beberapa bahan alami yang dapat digunakan untuk membersihkan masalah di kepala Anda. Almond Biasanya almond kita konsumsi, namun ternyata almond sangat berguna membantu kita untuk membersihkan kutu rambut dan telurnya. Selain itu penggunaan almond juga akan merawat kesehatan rambut, membuatnya lebih kuat, sehat, hitam berkilau dan tidak bercabang. Pertama kita rendam terlebih dahulu almond selama 10 sampai pukul 12 jam. Angkat almond dari rendaman kemudian kupas dan kita haluskan dengan blender agar lebih cepat. Tambahkan air perasan viamen atau jeruk nipis. Campurkan hingga merata. Oleskan krim campuran ini pada kulit kepala hingga merata. Jangan lupa berikan juga pijatan pada kulit kepala agar rileks. Usahakan perlahan dan menyeluruh, agar tidak ada telur kutu rambut yang terlewatkan setelah selesai mengoleskan krim almond pada seluruh permukaan kepala. Kita tunggu lebih kurang 2 jam agar krim mulai bekerja kemudian bilas kembali dengan air bersih. Lakukan secara rutin untuk hasil yang optimal, bisa dilakukan seminggu sekali. Alkohol-alkohol mengandung senyawa isopropil sebesar 70% dapat kamu gunakan untuk membasmi kutu di rambut kamu. Namun kamu juga perlu berhati-hati jika menggunakan alkohol bukan saja akan membasmi kutu rambut dewasa, alkohol juga ampuh untuk membersihkan telur yang menempel pada rambut. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah menyiapkan baskom. Tuang alkohol secukupnya kemudian gunakan jari untuk mengoleskan alkohol pada kulit kepala secara merata diamkan selama 30 menit. Kemudian sisir dengan sisir khusus kutu yang memiliki gigi sisir lebih kecil. Biasanya kutu rambut dan telurnya akan mudah mati dan lebih mudah rontok. Selanjutnya tinggal kita bilas dengan air bersih gunakan hanya seminggu sekali, jika terlalu berlebihan dapat menyebabkan iritasi pada kulit kepala. Menghilangkan kutu rambut Perasan lemon-lemon merupakan salah satu jenis jeruk karena termasuk jeruk pastinya lfaimin mengandung vitamin C yang baik bagi tubuh kita. Tapi tahukah Anda bahwa buah yang memiliki cita rasa asam ini juga sangat ampuh untuk menghilangkan telur dan kutu rambut. Kandungan asam yang cukup tinggi menjadi penyebab utama perasan lfaimin bermanfaat untuk membersihkan telur yang menempel pada rambut Anda lalu bagaimana caranya. Persiapkan satu buah lfaimin dan cuka air. Terhasil perasan lfaimin kemudian digunakan untuk membasuh rambut dari ujung hingga kulit kepala. Jangan lupa beri pijatan lembut. Diamkan selama 40 menit. Kemudian bilas menggunakan air hangat yang dicampur sedikit. Cuka sisir dengan sisir khusus kutu untuk membersihkan kutu rambut dan telur yang menempel pada rambut. Minyak zaitun ternyata minyak zaitun tidak hanya bermanfaat untuk memasak atau perawatan tubuh. Minyak zaitun juga ampuh untuk menghilangkan kutu rambut yang mengganggu kita. Lantas bagaimana cara penggunaannya? Ada baiknya dilakukan saat malam hari. Langkah pertama yang akan kita lakukan ialah mengoleskan secara merata dari kulit kepala hingga ujung rambut. Jangan lupa berikan pijatan agar benar-benar merata tutup kepala dengan shower cap. Kemudian kita bisa tinggal tidur saat bangun. Segera bersihkan rambut dengan sisir khusus kutu. Penggunaan minyak zaitun ini akan sangat membantu dalam mengatasi masalah kutu rambut. Terlebih lagi untuk menghilangkan telur kutu yang menempel pada rambut. Langkah terakhir kita bilas rambut dengan air bersih atau sekalian kita samponan. Bawang merah rempah yang biasa kita gunakan untuk bumbu masa ini ternyata bisa kita gunakan untuk membersihkan telur kutu rambut dan kutu dewasa yang menetap di kepala kita. Selain murah, mudah, juga aman untuk penggunaan bawang merah tanpa efek samping. Berikut ini cara menghilangkan kutu rambut dan telurnya dengan bawang merah. Langkah pertama kita siapkan 4 bawang merah kemudian haluskan. Bisa menggunakan blender agar lebih cepat peras bawang merah yang telah dihaluskan. Selanjutnya oleskan pada seluruh bagian rambut. Mulai ujung rambut hingga ke kulit kepala tutup rambut menggunakan handuk basah selama lebih kurang pukul 2 jam. Kemudian sisir menggunakan sisir khusus kutu rambut untuk mengangkat kutu rambut dan telurnya. Mayonis siapa sih yang gak kenal dengan mayonis? Bahan makanan berbentuk pasta ini biasanya digunakan pada hotdog, pizza atau makanan barat lainnya. Namun ternyata mayonis ampuh untuk menghilangkan telur kutu rambut menurut penelitian dari The Manish Body Health Department. Langkah pertama kita oleskan mayonis merata ke seluruh kepala. Mulai dari ujung rambut hingga ke kulit kepala tutupi rambut menggunakan shower cap atau plastik. Jika diperlukan tutup kembali menggunakan handuk basah yang hangat. Diamkan 5 hingga pukul 6 jam kemudian bilas hingga bersih dengan keramas. Jangan lupa sisir menggunakan sisir khusus kutu untuk mengangkat kutu rambut yang telah mati dan telur kutu yang menempel menghilangkan kutu rambut menghilangkan kutu rambut. Minyak kelapa Minyak kelapa selain dimanfaatkan untuk memasak, ternyata sejak dahulu telah dimanfaatkan untuk menghilangkan kutu rambut. Mungkin karena kurang informasi, atau karena ketidakpercayaan dan lebih mengandalkan hal-hal produk baru, banyak masyarakat jarang menggunakan minyak kelapa, apalagi masyarakat kota. Berbeda dengan masyarakat desa yang lebih memilih menggunakan bahan alami. Berikut ini cara penggunaan minyak kelapa untuk mengatasi masalah telur kutu. Pertama, oleskan secara merata minyak kelapa pada rambut pijat hingga ke kulit kepala agar minyak kelapa rata menyeluruh tutup rambut menggunakan shower cap pada pagi hari, bilas rambut dengan keramas serta jangan lupa angkat kutu rambut yang mati serta telur yang menempel dengan menggunakan sisir khusus kutu ternyata mudah bukan? Tidak perlu terlalu ribet untuk menghilangkan kutu rambut dan telurnya, cukup gunakan tujuh bahan alami ini maka masalah Anda akan segera teratasi. Cukup lakukan satu bahan mana yang lebih cocok dengan kamu dan dirasa lebih mudah jangan lupa lakukan secara konsisten untuk hasil yang maksimal. Selamat mencoba!